Menarik melihat balapan hasil survei beberapa waktu ini. Dari tiga pasangan terkuat yang menjadi kandidat capres, ternyata tidak ada yang dominan di antara mereka. Angka antara Ganjar dan Prabowo itu masih salib-menyalib, sedangkan Anis masih tetap ada di posisi ketiga. Ganjar sempat tertinggal jauh dari Prabowo, selesai dia dideklarasikan oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Padahal sebelumnya, Ganjar ada, selalu ada, di nomor satu setiap hasil survei dikeluarkan. Kemungkinan besar merosotnya nama Ganjar karena potensi ketidaksukaan pemilih pada PDI Perjuangan itu sangat besar. Sebelum dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Ganjar memimpin hasil survei karena banyak orang simpati pada Ganjar yang selalu digubuki oleh elit PDI Perjuangan. Orang Indonesia itu banyak yang jadi penonton sinetron. Mereka suka termehek-mehek melihat seseorang yang dizolimi. Maka mereka berlaku seolah pembela orang yang terzolimi itu. Itulah makanya nama Ganjar ketika dia dimusuhi oleh elit PDI Perjuangan, melejit naik karena apa yang dialami Ganjar dianggap representasi ketidaksukaan orang pada partai. Hal itu menjadi berbalik ketika akhirnya Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Surveinya merosot karena dia dianggap sudah bersekutu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Ketidaksukaan pada PDI Perjuangan ini menjadi sangat besar karena dibangun lewat propaganda-propaganda kubu lawan yang membangun citra PDI Perjuangan sebagai partai yang arogan. Sedangkan Prabowo yang sebelumnya itu kurang diperhitungkan dan selalu berada di posisi ketiga di bawahnya Anies Baswedan mendadak naik tinggi mengungguli lawan-lawannya. Naiknya survei Prabowo ini berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi. Sehingga situasi itu menguntungkan Prabowo. Dan strategi Prabowo yang selalu mereka lakukan adalah mengkapitalisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi seolah-olah mereka sangat dekat dan Prabowo adalah tongkat estafet yang disiapkan oleh Jokowi. Para pemilih di Indonesia ini memang pemilih yang emosional. Mereka tidak mau melihat rekam jejak Prabowo yang dulu hitam. Tapi terpengaruh oleh kedekatan palsu yang dibuat oleh tim Prabowo dengan kampanye yang masif didukung oleh baliho-baliho di seluruh negeri yang menggambarkan kedekatan mereka berdua. Prestasi? Nanti dululah. Karena yang penting sekarang adalah persepsi. Ini era media sosial. Era persepsi dibangun oleh tim sukses yang memainkan drama dan tampilan menarik. Sedangkan Anis yang sempat digadang-gadang sebagai musuh besar ternyata malah terus nyungsep ke dasar. Anis dulu berharap dapat limpahan pendukung Prabowo yang nyebrang karena gak suka Prabowo masuk kabinet Jokowi. Tapi ternyata sekarang Anis salah. Ketika nama Prabowo naik, pendukung Prabowo yang sempat ke Anis akhirnya kembali lagi ke Prabowo. Karena mereka sudah mengira bahwa Anis gak akan bisa maju pilpres karena koalisi perubahan terlihat rapuh dan malah berantem mulu di dalam. Karena mendukung Anis itu tidak ada kepastian maka mereka kembali mendukung Prabowo sebab Prabowo lebih stabil posisinya sebagai calon presiden dibandingkan Anis yang sekarang terus goyang. Prabowo sempat bertahan beberapa bulan di puncak klasemen dan hasil survei terakhir dari indikator Ganjar mulai rebound dan trennya pun naik. Reboundnya Ganjar karena pendukungnya yang militan yang mayoritas dari mereka dulu adalah pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sampai dua periode. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo menyalip elektabilitas capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam survei terbaru divisi penelitian dan pengembangan Litbang Kompas sementara elektabilitas capres dari koalisi perubahan untuk persatuan Anis Baswedan semakin tertinggal jauh dari kedua pesaingnya tersebut. Dalam simulasi terbuka elektabilitas Ganjar berada di angka 24,9 persen Gubernur Jawa Tengah tersebut unggul tipis atas Prabowo Subianto yang mengantongi elektabilitas sebesar 24,6 persen sementara Anis Baswedan berada di angka 12,7 persen Tingkat elektabilitas Ganjar tersebut menurut catatan Litbang Kompas naik dibanding pada Mei 2023 yang hanya 22,8 persen Saat itu Ganjar tertinggal 1,7 persen dari Prabowo sementara elektabilitas Prabowo disebut mengalami kemandekan karena hanya naik 0,1 persen Posisi keterpilihannya Ganjar sekarang mendekati elektabilitas Januari 2023 yang sebesar 25,3 persen Bunyi keterangan dari survei Litbang Kompas dikutip pada Senin 21 Agustus Survei tersebut dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 Litbang Kompas mewawancarai sekitar 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 330 desa atau kelurahan di Indonesia Mereka tak menjelaskan metode pengambilan sampel dan mengklaim survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,65 persen Hasil simulasi 10,5 dan 3 nama pesaing ketat antara Ganjar dan Prabowo juga terlihat dalam simulasi 10 nama Ganjar disebut mendapatkan elektabilitas sebesar 29,6 persen sementara Prabowo 27,1 persen Anis meskipun naik dari simulasi terbuka hanya mengantongi 15,2 persen jarak antara Ganjar dan Prabowo Subianto semakin terbuka dalam simulasi 4 nama Ganjar kembali unggul dengan perolehan 31,8 persen sementara Prabowo 27,8 persen Anis tetapi diurutan Bontot dengan 15,6 persen terakhir dalam simulasi 3 nama Ganjar mendapatkan elektabilitas 34,1 persen Prabowo sebesar 31,3 persen dan Anis sebesar 19,2 persen Pemilihan Presiden Pilpres 2024 akan digelar berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif Pilek 2024 Pada 14 Februari 2024 Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan semakin kuat disebut sebagai tiga calon yang bertarung memperbutkan posisi RI1 Ganjar sejauh ini telah mendapatkan dukungan dari PDIP, Partai Persatuan Pembangunan PPP Partai Hanura dan Partai Prindro Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional Sedangkan Anis Baswedan mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Hasil dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas telah menunjukkan pergeseran menarik dalam elektabilitas tokoh-tokoh politik di Indonesia Survei ini secara khusus mengamati elektabilitas tiga tokoh yang tengah ramai diperbincangkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Dalam hasil survei tersebut terlihat bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami peningkatan yang signifikan Meskipun sebelumnya belum terlalu mendapat sorotan nasional seperti Prabowo dan Anis Kini Ganjar mampu meraih dukungan yang cukup kuat dari responden survei Hal ini dapat diartikan sebagai dampak dari kinerja dan popularitasnya di Jawa Tengah di mana ia menjabat sebagai gubernur Sementara itu Prabowo Subianto yang sebelumnya seringkali menduduki posisi puncak dalam berbagai survei elektabilitas tampaknya harus menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat Meskipun masih mempertahankan sebagian besar dukungan dari basis pendukungnya Pergeseran elektabilitas ini menunjukkan bahwa popularitasnya tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya Anis Baswedan juga mengalami penurunan elektabilitas dalam survei ini Meskipun ia masih dianggap sebagai sosok yang kontroversial dengan basis pendukung yang kuat di Jakarta Tampaknya ada beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan dukungannya mungkin saja kebijakan-kebijakan tertentu yang diambilnya dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat Tren pergeseran elektabilitas ini menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia terus berubah Namun perlu diingat bahwa hasil survei ini hanyalah gambaran pada saat survei dilakukan dan belum tentu merepresentasikan hasil pada pemilihan yang akan datang Banyak faktor yang dapat berpengaruh pada elektabilitas para tokoh politik termasuk isu-isu terkini performa pemerintahan serta dinamika politik regional Dalam konteks ini, penting bagi para tokoh politik untuk terus memperkuat kinerja dan komunikasi dengan masyarakat Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan arah politik negara dengan menggunakan hak pilihannya secara bijak melalui partisipasi aktif dan pemahaman mendalam terhadap berbagai isu masyarakat dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan politik Indonesia yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!